Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel gimana kabarnya kalian semua teman-temanku sahabat teman-temanku dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ketemu lagi dengan saya Desi Ayubi resep masakan hongkong sehari-hari dan menu rumah nah hari ini saya ingin berbagi resep jenis selada air yang pedas manis dan kuri nah disini saya punya satu ikat selada air ini kalau di Hongkong namanya sayong coy biasanya bisa dibuat sup ya teman-teman nah ini kita potong bagian bongkotnya seperti ini kita buang lalu ini kita ambil bagian daun ataupun yang muda ya teman-teman nah yang tua ini kita buang karena saya enggak mau enggak ngesup ya teman-teman ini sebenarnya batangnya kalau yang tua bisa dibuat sup ya teman-teman ataupun daunnya juga bisa dibuat sup tapi hari ini saya mau ditumis tumis aja pengen ditumis ya teman-teman kita pilihin daunnya ini semua muda-muda loh teman-teman oh iya teman-teman sambil nonton video saya dukung video mohon dukungannya dengan cara subscribe klik komen dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah ini kita pilihin seperti ini teman-teman kita potong ya kita petikin yang muda-muda seperti ini fungsinya biar nanti kalau ada ulatnya atau ada cacingnya atau apa itu tahu ya teman-teman jadi kalau petik selada air ini harus benar-benar teliti dan jeli banget teman-teman karena selada ini kan tempatnya di air nah jadi eh kita lakukan semua sampai dengan selesai Oh ya teman-teman buat yang selalu support channel saya yang selalu hadir dan yang selalu eh menyimak resep-resep dari saya semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah umur yang panjang badan yang sehat dimudahkan di setiap langkah dan urusannya cita-citanya semua tercapai amin ya rabbal alamin nah setelah kita petikin semua seperti ini teman-teman ini kayaknya ini jadinya banyak jadi nanti kalau dimasak jadinya sedikit nah disini saya rendam aja di tempat apa ini wastafel tempat kisian piring ya teman-teman karena disini tuh nggak ada baskom yang lebih besar jadi saya rendam aja disini di tempat kisian piring seperti ini pasti ini tempatnya udah disitu bersih kita rendam disini selama dengan 20 menit rendam dengan air garam fungsinya biar lebih bersih ya teman-teman kalau di rendam selama dengan 20 menit boleh lebih pakai air garam karena kalau ada ulat-ulatnya ulat-ulat cucin itu mati dan kalau ada bekas-bekas obat-obat sayur atau racun-racun hama yang disemprot sama petani itu bisa hilang ya teman-teman nah ini sayurnya tadi yang sudah saya rendam sudah saya tiriskan tadi di rendam selama dengan 20 menit udah dicuci dan kita tiriskan ini nah bumbunya disini ada empat siung bawang putih yang dicincang kasar dua siung besar bawang merah diiris tipis dan ada 10 buah cabai rawit setan yang saya iris menyerong lalu disini ada tahu asin atau Fuyi tapi disini mau saya pakai satu potong aja ya teman-teman hanya sekedar pelengkap dan biar lebih enak aja kalau terlalu kebanyakan nanti takutnya ke asin sekarang kita lanjut nyalakan api kompor dan minyak kita tumis bawang merah sama bawang putih tumis hingga semua terjemur sampai dengan matang ya teman-teman tumis sampai dengan matang dan harum setelah itu tambahkan cadenya ini cadenya cukup dipotong-potong aja sama saya ya teman-teman jadi asal-asal aja kita montongnya itu karena biar ada pedesnya gitu nah setelah itu bisa tumis sampai dengan matang lalu tak masukkan selada air yang sudah kita tumis sampai dengan matang nah kalau udah seperti ini teman-teman disini kita tambahkan satu potong tahu asin tadi ya teman-teman atau putih biar rasanya itu lebih enak dan lebih mat teman-teman nah ini tahu asinnya dihancurin seperti ini pokoknya dihancurin dicairin biar meresap merata ya teman-teman biar merata bungis sampai dengan semua tercampur rata dan sampai dengan sayurannya ini lanjut nah kalau sayurannya ini udah rajin seperti ini teman-teman lanjut kita tambahkan kubu yang lain seperti kaldu kubu, garam, dan gula ya teman-teman seperti biasa karena disini saya pakai tahu asin jadi disini nanti kita tambahkan sedikit aja garam nah karena ini kurang air ya teman-teman eh takutnya gosong jadi kita tambahkan sedikit aja air nah kalau udah seperti ini kita tambahkan garam, kaldu kubu, sama gula nah untuk seberapanya disesuaikan selera disini akan saya tambahkan seperempat sedikit kaldu kubu, sejumpu garam, dan setengah sedikit gula kubu kalau semua sudah kita tambahkan lalu ini kita tumis sampai dengan bungkunya larut dan sampai dengan setengah kurang kaya teman-teman dan jangan takut lembek karena ini selada air ini gak gampang lembek ya teman-teman nah kalau udah seperti ini kalau udah dipastikan semua tercampur rata jangan lupa di korek biasa ini kalau menurut saya rasanya udah cukup dan seladanya juga pas banget langsung aja kita masukkan api kompor kita angkat kita masuk satu kirim saji dan ini sudah siap disajikan ini dinikmati sama nasi anget itu enak banget teman-teman saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye sampai jumpa terima kasih